Sirkuit Mandalika akan menggelar balapan WSBK pada 3 hingga tanggal 5 Maret tahun 2023, setelah tahun lalu jadi tuan rumah balapan World Superbike WSBK. Berikut perbedaan MotoGP dan WSBK. Dua ajang balap motor dunia tersebut cukup populer. MotoGP dan WSBK juga sama-sama membatasi motor tidak melewati kapasitas 1000 cm3. Tetapi ada perbedaan-perbedaan di antara kedua balapan itu. Motor, setelan elektronik, peserta, bahkan hingga anggaran tim antara MotoGP dan WSBK berbeda. Kalau kita kerucutkan pada MotoGP dan WSBK, keduanya sama-sama dimiliki oleh anak perusahaan olahraga dari Spanyol, Dorna Sport. Sebelumnya, Dorna hanya memegang lisensi MotoGP saja, tetapi pada 2012, Superbike pun dibelinya juga. Dengan Dorna Sport membeli lisensi dari Superbike, mereka memiliki dua alokasi anggaran untuk diberdayakan. Namun, dalam bisnis, semua hal harus berujung pada keuntungan. Dan yang memiliki keuntungan besar untuk Dorna adalah MotoGP. Karena MotoGP memiliki pamor dan memberikan keuntungan yang lebih besar ketimbang Superbike, Dorna pun memfokuskan anggarannya ke ajang MotoGP. Karena itulah, ajang Superbike kalah pamor dibandingkan dengan MotoGP. Terlepas dari itu semua, pasti kalian akan bertanya, apa sih yang membedakan MotoGP dengan WSBK alias Superbike? Apa dari motornya, atau dari sirkuitnya, atau bahkan dari kompetisi yang berjalan dalam semusimnya? Jawaban atas semua pertanyaan tersebut akan dibahas selengkapnya di tayangan video ini. Perbedaan pertama pada motor, jika dilihat secara kasat mata, kendaraan yang digunakan pada kedua ajang MotoGP dan Superbike serupa. Nyatanya tidak, pada ajang WSBK, motor yang digunakan dikategorikan sebagai kendaraan umum yang diproduksi dan dijual bebas di pasaran. Sedangkan MotoGP menggunakan motor yang memang didesain untuk spek balapan di sirkuit dan tidak untuk digunakan di jalanan umum. Motor untuk MotoGP pun diproduksi dengan mesin balap dan prototipe khusus, sehingga tak dijual secara bebas di pasaran. 2. Bobot motor Untuk bobotnya sendiri terdapat perbedaan dan memang tidak signifikan. Untuk MotoGP, beban minimum di setiap motor yang digunakannya sebesar 157 kg. Sementara untuk Superbike, beban minimum di setiap motornya berada di angka 168 kg. 3. Echu Electronic Control Unit Electronic Control Unit merupakan sebuah engine management yang memiliki peran yang krusial dalam mendorong kinerja motor. Di sini, MotoGP dan Superbike memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Untuk MotoGP, setiap kendaraan harus menggunakan Electronic Control Unit Echu, standar pabrik. Sementara untuk Superbike, pembalap beserta timnya bebas memilih segala tipe merek dan kinerja Echu yang diinginkan. Tapi, kembali lagi, semua itu akan dibatasi oleh regulasi dana yang berlaku. 4. Anggaran Dana Di MotoGP, anggaran belanja tiap tim terhitung lebih tinggi ketimbang Superbike. Tiap tim di MotoGP bisa mengeluarkan dana sebanyak yang mereka mau untuk motor balapnya, pengujian, perlengkapan, gaji staff, dan lainnya. Berbeda dengan tim yang berkompetisi di WSBK, pengeluaran tim untuk motor, pembalap, hingga research and development R dan D, semuanya terbatas. 5. Musim Kalender balap MotoGP jauh lebih panjang dibanding Superbike. Musim kompetisi MotoGP 2022 berlangsung mulai dari tanggal 6 Maret dan berakhir tanggal 6 November tahun 2022 dan akan berlangsung sebanyak 20 seri. Sedangkan untuk Superbike pada tahun 2022, balapan berlangsung mulai tanggal 10 April hingga tanggal 20 November tahun 2022 dan berlangsung di 12 seri, termasuk sirkuit Mandalika, Indonesia yang dijadwalkan pada 11-13 November tahun 2022 mendatang. 6. Mesin motor Untuk mesin motornya sendiri, ternyata ada perbedaan yang cukup kentara, walau memang sama-sama berkapasitas 1000 cm³. Mesin MotoGP, terdapat pilihan konfigurasi 4 silinder segaris atau V4. Dengan dapur pacu seperti itu, mampu menghasilkan 260 tenaga kuda dengan bahan bakar menggunakan oktan 95-102. Sementara Superbike, pilihan konfigurasi mesinnya jauh lebih beragam. Pilihannya mulai dari 850 cm³ hingga 1200 cm³ dengan 2 silinder, atau 750 cm³ sampai 1000 cm³ dengan 4 silinder. Dengan dapur pacu itu, mampu hasilkan 240 tenaga kuda.